Salah satu kunci untuk sukses di TikTok adalah bagaimana kamu bisa memasukkan konten kamu ke FVP orang lain atau 4Ubiz. Dan salah satu kunci untuk masuk FVP yang paling vital adalah memilih lagu yang tepat. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih cara memilih lagu yang viral? Akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Syawa Andreas dari Sosial Media Marketing.it, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti yang sudah kamu baca tadi di topik judul sebelumnya, gimana caranya kita mencari lagu yang viral di TikTok? Karena kalau misalkan kamu sudah mendapatkan lagu yang tepat gitu kan, itu potensi untuk konten kamu bisa lebih viral. Bisa viral itu bisa lebih cepat. Nah, caranya gimana? Langsung aja tanpa bata-bata lagi masuk ke layar handphone saya. Jadi ada tiga cara yang bisa teman-teman praktekan untuk mencari lagu viral di TikTok. Yang pertama, caranya adalah observasi. Nah, observasi itu gimana? Jadi coba aja kamu misalkan scrolling ya. Ini TikToknya Sosial Media Marketing.it. Jadi, coba aja kamu scrolling beberapa konten yang ada di for you page kamu. Misalkan seperti ini ya. Ini saya scrolling ya. Coba kita scrolling, ini nggak pakai lagu, ini pakai lagu originalnya dia. Nah, ini misalkan. Atau ini karena suaranya nggak muncul di tempat saya, tapi mungkin nanti di tempat kamu muncul. Jadi, coba kamu perhatikan beberapa tipe konten yang lagi viral gitu kan. Misalkan seperti ini. Atau ya tren-tren seperti ini. Nah, itu memang kita harus jelisih untuk bisa memilih beberapa lagu yang... Nah, contohnya saya share di konten Sosial Media Marketer.id. Yang mana... Nah, ini ada dua tipe sebenarnya. Yang pertama, kamu membuat konten yang menyesuaikan dengan lagunya. Atau kamu mencari lagu yang relevan dan kamu menyesuaikan kontennya. Contohnya, kalau misalkan di akun kita yang ini. Nah, ini kita membuat konten yang menyesuaikan lagunya. Jadi, lagunya yang Monkey Spinning ini. Yang mana yang ini kebanyakan itu orang membuat konten. Lalu mereka ngobrol. Dan mereka kontennya itu sesuaikan. Atau ada juga yang ini misalkan. Misalkan di akunnya Syawandrias. Karena beberapa waktu lalu itu sempat viral. Lagu viral yang venom seperti ini. Nah, ini saya membuat... Konten yang menyesuaikan gitu kan. Jadi, ada dua cara teman-teman yang bisa kamu pakai. Itu yang pertama. Cara mencari lagu yang viral. Jadi, kamu coba scrolling di for you page kamu. Dan kamu melihat konten-konten seperti apa sih. Yang sering muncul di akun kamu. Terus yang kedua. Kamu bisa cek di bagian discover. Di bagian discover seperti ini. Jadi, ada beberapa game pin yang sering muncul. Dan bisa kamu lihat. Di bagian sini misalkan. Dari hashtag ini. Dia menggunakan lagu seperti apa. Atau ini juga. Nah, yang lagu viral ini kan layangan putus gitu. Kamu juga bisa menyesuaikannya. Jadi, itu cara yang kedua. Jadi, yang pertama. Kamu mencari berdasarkan apa yang sering muncul di FVP. FVP, for you page kamu. Yang kedua. Kamu mencari apa yang sedang trend gitu kan. Di bagian discover. Dan yang ketiga. Ini cara yang jarang dilakukan orang. Tapi bisa kamu coba. Cara yang ketiga adalah kamu menggunakan tools pihak ketiga. Nah, tools pihak ketiga ada yang namanya talkboard. Talkboard itu apa. Jadi, ini langsung masuk aja ke Safari misalkan. Atau Chrome. Kamu tinggal cek aja talkboard.com. Jadi, ini adalah kumpulan top TikTok song. Ya, this week. Ya, walaupun kalau misalkan kamu tanya. Apakah ini benar-benar valid gitu ya. Itu viral atau enggak. Jawabannya enggak ada yang 100% pasti teman-teman. Kenapa? Karena ini bukan tools ofisial dari TikTok itu sendiri. Jadi, enggak ada data yang benar-benar valid. Bahwa ini benar-benar dari TikTok gitu kan. Cuman, ini salah satu cara yang bisa kamu coba. Jadi, di sini ada ini ya. Di sini kan ada beberapa lagu kan yang bisa kamu lihat. Contohnya yang Mungin Spinning ini. Nah, kalau kita lihat. Bisa enggak saya klik. Nah, kalau kita lihat. Jadi, top countries ya. Top-top negara yang menggunakan lagu ini. Di sini kamu bisa lihat di Indonesia juga masuk salah satunya. Jadi, ini adalah lagu yang bisa kamu coba gitu kan. Terus, di sini kita juga bisa lihat hashtagnya. Jadi, orang-orang yang menggunakan lagu ini. Itu mereka kategori kontennya itu seperti apa. Contohnya di sini ada kategori komedi. Terus ada kategori make up. Itu juga pakai lagu ini. Dan lagu kategori learn on TikTok. Yang mungkin nanti kamu bisa lihat di TikTok-nya sendiri. Learn on TikTok itu isi konten-kontennya seperti apa. Jadi, saat kamu menggunakan lagu ini. Kamu bisa melihat gitu kan. Kira-kira lagu ini itu isi kontennya seperti apa. Dan kamu bisa mencoba gitu kan untuk menyesuaikan konten kamu dengan lagunya. Jadi, itu teman-teman tiga cara yang bisa kamu praktikan untuk mencari lagu di TikTok. Jadi, aku recap lagi. Yang pertama, kamu bisa melihat dari FVP kamu. Jadi, konten-konten apa yang sering muncul. Lagu-lagu apa yang sering muncul. Terus, yang kedua, kamu bisa cek di bagian discover. Jadi, discover itu ada, biasanya ada trending hashtag gitu kan. Atau trending campaign apa dari TikTok. Itu kan bisa sesuaikan dengan lagunya. Dan yang ketiga, kamu bisa menggunakan tools pihak ketiga. Yang mana salah satunya kamu bisa coba talkboard yang tadi. Dan itu aja teman-teman. Cara mencari lagu yang viral gitu kan. Terkait cara masuk FVP atau cara buat konten di TikTok itu gimana. Kamu bisa cek di video-video kita lainnya. Mungkin akan saya taruh di bagian atas ini atau di bagian deskripsi ya. Dan pastikan kamu juga subscribe channel ini. Dan nyalakan loncengnya gitu ya. Agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar. Gimana sih cara melakukan pemasaran di media sosial. Ataupun kalau misalkan kamu punya kritik dan saran. Juga boleh banget kamu tulis di kolom komen. Untuk perkembangan channel ini agar lebih berkembang lagi. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.